Ya silahkan, terakhir. Ini ketuk staffnya nanti apakah akan ditambah untuk tentunya untuk kabinet baru ini pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga siapa saja yang nantinya akan dibawahi oleh kementerian baru ini. Artinya Kemensos apakah nantinya akan masuk? Dan tentunya nanti Gus Ipul juga akan dibawahi oleh Cak Imin. Terima kasih. Ya seperti yang saya sampaikan, ada pekerja migran, ada kementerian kooperasi, ada kementerian ekonomi kreatif, ada kementerian desa. Ini menjadi satu kesatuan dalam koordinasi saya. Tentu kita akan berusaha sekuat tenaga, terjadi integrasi dan sinergi. Nah perihal penambahan staff. Sementara kami menyerahkan sepenuhnya kepada sesmen PMK, apakah sudah cukup di sini ditangani dengan staff yang ada. Tetapi deputi-deputi yang dibutuhkan ada salah satunya atau salah duanya adalah pelaku ekonomi. Mungkin kita cari satu atau dua deputi yang bisa mensinkronkan dunia usaha kecil dengan pemberdayaan sosial. Sampai jumpa di video selanjutnya.